Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersyukur Alhamdulillah Kita penyanyi karya Allah SWT Pada hari ini Kita bisa melanjutkan Pada minggu keempat belas Kemudian anda semuanya Diberikan kesehatan Beserta keluarga anda Salam juga Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Biar kita lanjutkan Pada minggu keempat belas Kita juga membahas Rangkaian melalui tersudut Rangkaian melalui tersudut Yang akan membanggikan adalah Untuk melalui Di frekuensi nantinya Sebelum kita lebih jauh Dalam Bapak ini nanti Kita akan coba mempelajari Bagaimana sistem rangkaian Melalui tersudut tersebut Kemudian kita akan juga Mempelajari Dasar dan Dasarnya Kemudian kita dapat Menganedisa Itu proses kerja dari rangkaian Melalui tersudut Dan mengetahui jenis Rangkaian Serta nanti Dapat memahami Itu proses dari Rangkaian melalui tersudut Nah secara khusus nanti Secara khususnya Itu anda harus memiliki Pengetahuan dasar tentang Rangkaian elektronika Dan komponen elektronika Terkomunikasi Nah disini Mungkin anda telah dapat Materi di perkulihan Untuk kuliah Rangkaian elektronika Dan komponen elektronika Terkomunikasi Dan juga anda Nanti akan mampu Menaplikasikan Dari rangkaian Melalui tersudut tersebut Oke sebelumnya Lebih jauh Kita coba dulu Dasarnya Itu Mondulator Fasa Dimana Mondulator Fasa Itu sering kita gunakan Untuk Membangkitkan Sinyal FM Itu dalam Metode Mondulasi Indirect FM Atau Mondulasi pada Rangkaian Tidak langsung Dan karena itu Dalam metode Pemancar Langsung Atau Direkt FM Kita harus Mengubah-ubah Reaktansi Dari kapasitor Atau Induktor Pada Osulator LC Sesuai dengan Sinyal Pemodulasi Yang kita berikan Nah karena itu Dalam metode Indirect Atau Di sinyal Rangkaian Pemancar Langsung Kita tidak bisa Mendapatkan Frekensi yang stabil Nah sebaliknya Dalam Untuk Pemancaran Rangkaian Mondulasi Tidak langsung Atau Indirect FM Kita bisa Menggunakan Osulator Kristal Sehingga Frekensi Yang kita Pancarkan Itu stabil Nah ini Kita bahas Pada sistem Bapak Tiga Lohmarin Itu pada Sistem Pemancar Radio Kemudian Kita coba Lihat Dari Menteri Fasa Ini Itu Mengguna Metode Dua Faktor Di sini Kita lihat Pada Gambar 14 1 Di sini Itu Salah satu Rangkaian Yang menunjukkan Metode Dua Faktor Yang Membangkitkan Sinyal PM Di mana Pembawanya Dibangkitkan Dari Osulator Kristal Yang Mempunyai Frekensi yang Stabil Dan Kari ini Akan Diumpankan Ke Pengeser Fasa Di sini Tekan Pembawah Akan Diumpankan Ke Rangkaian Pengeser Fasa Atau Fasanya Shifter Di mana Pengeser Fasa Nanti Itu Akan Dengunakan Sebagai Pembawah Ada Ambul Carrier Nah Sini Untuk Memandukan Sinyal AM Karena Sini Kita Menggunakan Melator AM Nah Di sini Di motor AM Nanti Akan Kita Berikan Sinyal Informa Informasi Maka Di motor AM Di sini Nanti Akan Menghasilkan Sinyal AM Yang Terminulasi Dari Sinyal Carrier Nanti Akan Ditambahkan Akan Tambahkan Itu Nanti Akan Mendapatkan Nanti Di sini Pembawah Nanti Sinyal Terminulasi AM Ini Akan Ditambahkan Masuk Kable Adder Akan Kita Dapatkan Sinyal Terminulasi Fasa Ini Diagram Mengenal Kita Menggunakan Metode Dua Faktor Yang Menghasilkan Proses Modulasi Fasa Lanjutkan Sinyal Menghasilkan Tenggak Menghasilkan Demi Tenggak Menghasilkan Terminulasi AM dengan menggabungkan tadi adalah sinyal informasi yang diberikan dengan sinyal SC keluar dari pengisar fasa maka nanti akan hasilkan yaitu adalah sinyal termulasi PM dengan menggabungkan tinggal pembawa kita jumlahkan header dengan sinyal termulasi AM maka akan menghasilkan adalah sinyal PM itu sinyal yang modulasi fasa dan dari gambar 14 kita lihat 14.3 ini ada dua rangkaian rangkaian pertama yang A rangkaian pembangkit FM dengan dua faktor maka ini adalah degang faktornya mungkin nanti ada di media magnet nanti ternyikan ada belajar mengenai matematik membuat suatu degang faktor dari suatu sinyal jadi pada 14.3 A disini itu menunjukkan pembangkit FM dua faktor dimana dalam rangkaian ini carrier atau sinyal pembangkit akan digeser melalui pengisar fasa dengan menggunakan rangkaian R2 dan C2 disini disini akan nanti akan menggeser fasa itu R2 dan C2 disini nanti akan muncul pada output pada output titik OB disini pada output disini nanti maka nanti kalau kita lihat ya sini ada titik A ya nanti itu OB nanti kamu bisa lihat di pengisar fasa di apanya di degang faktornya ya jika pembawa tidak dimodulasi ya maka jika tidak dimodulasi disini berarti pembawa disini EC akan dikuatkan oleh sebuah transistor maka akan muncul pada output OA nanti ya pada output OA OA disini ya nah jika kredit dimodulasi menggunakan sinyal informasi ES ya maka faktor akan berubah dari OA ke OA 2 jadi nanti faktor totalnya akan merupakan sinyal terminasi fasa nanti disini digabungan dari di OB disini akan gabungan ya menggunakan sinyal terminasi fasa itu menggunakan metode 2 faktor bagaimana kita menggunakan metode 3 faktor nah sistem menulis fasa atau PM metode 3 faktor yang dikembangkan nanti itu kita sering mengenal itu ada oleh Armstrong itu yang menggunakan osotok kristal karena stabilitas fregensinya yang stabil nah disini kita lihat pada gambar 14 bahwa sinyal pembawa telah digeser pada fasa 90 derajat disini sinyal pembawa di dalam kristal disini akan digeser menggunakan fasa sebesar 90 derajat nah ini akan masuk nanti akan di akan dikalikan nanti dengan sinyal informasi disini atau sinyal pemodulasi nanti dia akan mendapatkan sinyal DSBSC tambah 90 jadi disini adalah motorbalan simulator ini ada motorbalan yang motor M yang spektrumnya itu double seven set process carrier ditambah dengan pengisian fasa tadi 90 dari pembawa tadi itu disini akan didapatkan sinyal DSBSC tambah 90 itu dari output dari balan modulator disini nah sinyal DSBSC tambah 90 tadi dan sinyal pembawa dan dicampur dalam adder wafer jadi disini nanti berarti sinyal DSBSC 90 ditambah dengan sinyal carrier tadi itu akan dicampur disana pembawa tadi disana pembawa dicampur itu adder wafer nanti keluargan di wafer telah kita menghasilkan sinyal termulasi fasa output wafer adalah sinyal termulasi fasa atau PM tetapi divisasinya sangat kecil sekali dengan divisasinya yang kecil sehingga kita gunakan nanti kita akan menggunakan penggali untuk membesar divisasi juga frekuensi carrier atau frekuensi pembawa nah sistem ini dapat dianelisa itu secara matematis dengan memisalkan sinyal pembawa sinyal pembawa disini dengan sinyal pemodulasi M disini itu adalah EC dengan EM pembawa EC sinyal informasi pemodulasi EM sebagai berikut makanya disini kita buat persamaan bahwa EC itu adalah tegangan amplitude puncak yaitu AC sin omega CT dan sedangkan persamaan matematisnya untuk sinyal informasi atau pemodulasi EM amplitude maksimum informasi cos omega MT nah disini opor pengeser fase 90 derajat itu pada EC action disini berarti disini yang telah efektif terkembang efektif disini ditambahkan dengan fase yang kita keser tadi sebesar 90 derajat atau akan sama dengan AC cos omega CT maka disini opor monitor balance keluar disini nanti berarti telah ada gabungan nanti adalah sinyal yang pemodulasi 90 ditambah dengan tegangan informasi maka adalah sinyal termulasi AM keluar dari bala modulator yaitu AM DSB SC ditambah 90 itu akan sama dengan EC efektif ditambah EM atau kita gabungkan AC tengah pembawa maksimum cos omega CT dikali tengah pembawa pembunulasi maksimum cos omega MT maka nanti output addernya akan mengisahkan sinyal termulasi PM dan AM gitu AC sin omega CT ditambah AC dikali AM cos omega CT kali cos omega MT maka nanti dengan kita misalkan disini dengan dari mata kuliah nanti pada kita udah belajar di dasar sistem telekomunikasi dikatakan bahwa apabila PM PM adalah indeks modulasi fasa kecil maka persamaan PM adalah bisa kita selesikan itu AC sin omega CT AC sin dikali omega CT ditambah MP ini indeks modulasi fasa cos omega MT nah ini kita selesaikan secara tematik AC sin omega CT ditambah cos MP cos omega MT tambah AC cos omega CT dikali sin MP cos omega CT maka kita dapat nanti bersamaan tidak beringat nanti itu AC sin omega CT ditambah AC MP cos omega CT dikali cos omega MT nah disini nanti nah jika persamaan kita bandingkan dengan output header kedua persamaan ini itu akan membeli kesama bentuk disini contohnya pada sesudah rangkaian 45 ini adalah suatu rangkaian monitor monitor jembatan dengan vektor jadi disini berarti kita lihat persamaan antara jika persamaan dengan OADR tadi maka kedua persamaan akan memiliki persamaan yang sama disini yang ketiga itu bagaimana memanggil monitor fasadi menggunakan monitor jembatan pada gambar 45 ini suatu rangkaian monitor jembatan ini dengan vektor kita lihat pada gambar 45 atau gambar 5A disini itu menunjukkan jenis simulator jembatan dengan gambar 45 B itu adalah gambar vektor nya pada gambar ini kita anggap bahwa R1 dengan R2 dan arus I1 itu akan melalui pencabangan itu adalah pencabangan dari titik titik A sini titik A ya kemudian C B ya ini pencabangannya itu akan mendapatkan suatu persamaan bahwa I itu adalah P1 per R1 tambah R2 atau bisa kita serenangkan lagi P1 dikali 2R R1 maka arus pada I2 itu pada loop ADB sini ADB ADB Maka I2 itu adalah P1 per R3 dikurang reaktansi kapasitor 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 sehingga P1 kita dapatkan I1 dikali R1 R3 dikurang J menjendernya I2 dikali reaktansi kapasitif maka kita dapatkan Omput P2 nanti di sini P2 itu adalah I2 dikali R3 dikurang I1 kali R2 maka gambar faktor pada gambar 5 14 5 di sini kita lihat di sini akan menunjukkan P2 untuk kasus R3 akan sama dengan RC di sini di sini akan menunjukkan R3 R3 di sini akan sama dengan rangkaian reaktansinya dan beda fasa antara I1 dikali R3 dan I2 dikali reaktansi itu adalah selalu 90 derjat oleh karena itu jika pemodulasi yang akan mengubah nilai R3 atau akan mengubah nilai reaktansi maka faktor V2 bergerak pada lingkaran tersebut pada fasanya yang akan berubah sehingga akan diperoleh sinyal yang termenulasi FM nanti di sini nah ini kemudian kita lanjutkan yang keempat itu bagaimana membagi motor fasa menggunakan metoda serasoid di sini di sini di sini rangkaian salah satu dari rangkaian memangkikan motor fasa dengan menggunakan metoda serasoid jadi pada gambar 14 ini itu menunjukkan suatu di motor fasa itu serasoid dan bentuk senyal termenulasi jadi kata serasoid ini berarti segit segitiga atau triangle nah mulai-mulai di sini pemodulasi ditambahkan dengan senyal segitiga terlihat di sini segitiga ini senyal informasi dia ucap kristal ini nanti akan masuk ke sini akan memangkirkan singal segitiga penjumlah dengan penjumlah 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 ether yang terima segitiga akan dengan senyal informasi jadi senyal pemodulasi ditambahkan dengan senyal segitiga dengan frekuensi sekitar 100 kHz dan hasilnya diumpankan ke komparator hasil penjumlah tadi antara informasi dengan senyal segitiga akan diumpankan ke rangkaian komparator dimana komparator ini adalah sinyal akan maka sinyal PWM disini akan menghasilkan sinyal PWM itu pulsa weight modulation nah jika kita diferensialkan akan diterima sinyal PPM kita diferensialkan nanti akan sinyal disini akan hasilkan sinyal PPM dengan pulsa positif nah karena sinyal PPM ini pulsa push modulasi akan menjangkau sinyal Ramon Nisa maka jika digunakan pengali frekensi multiplexer disini pengali frekensi dan rangkaian tertala akan didapatkan nanti sinyal PPM dengan depisasi pasal yang lebar kalau kita lihat disini awalnya disini kita bagai sinyal segitiga di sinyal informasi yang 100 kHz kita jumlahkan dengan sinyal segitiga tadi disini di tiga maka masuk ke operator itu akan menghasilkan sinyal PWM itu pulsa weight modulation kemudian masuk ke rangkaian differential maka akan menghasilkan sinyal PWM nah dengan demikian nanti bahwa dengan kita melakukan pengalian prekesi menggunakan rangkaian multiplexer multiplexer disini kita kalikan dengan rangkaian talanya maka disini akan dapatkan sinyal yang termulasi PM PM disini ya dilupa PM itu dengan termulasi pasal yang lebar selanjutnya yang kelima itu bagaimana kita memakai sinyal itu memakai rangkaian tala nah disini kita coba pada gambar 14.7 disini gambar 14.7 disini kategoristik kategoristik frekensi dan fasa rangkaian tala itu menunjukkan kategoristik rangkaian tala dimana dapat kita lihat bahwa fase tegang sinyal output akan berubah dengan frekensi output disini terlihat ini frekensi output disini akan berubah dengan perubahan frekensi input nah jika frekensi resonansi atau rangkaian terjadi rektansi disini rangkaian terutama bisa diubah sementara frekensi input ke sinyal sementara frekensi sinyal input yang konstan maka disini akan menghasilkan pasal sinyal input disini dapat kita berubah artinya dapat dimodulasi pasal jadi pada gambar 147 disini adalah metode menurut pasal dimana sinyal input atau pembawa dibangkan oleh solator kristal disini pada gambar ini 8 maaf jadi suatu rangkaian menurut FM itu menurut pasal dimana sinyal input disini karir dimangkir otokristal untuk memboleh frekuensi yang sangat stabil dimana perubah pasal sinyal input disini dengan disini dengan merubah nilai kapasansi CF disini kita akan merubah dari rangkaian talanya disini nanti akan menghasilkan sinyal terminulasi fasa kemudian pada gambar disini contoh rangkaian pada gambar 1419 itu rangkaian tala dengan vekturnya disini kita lihat sedangkan pada gambar 149 ini itu salah satu rangkaian tala dengan vekturnya nah pada gambar tersebut kita lihat disini dia ada R0 nanti disini adalah rangkaian talanya nah pada gambar tebu R0 itu menyatakan impedansi internal isolator di sini adalah impedansi internal isolator dimana V adalah tegang isolator disini V adalah tegang isolator berarti disini R0 tegangan internal atau tegang tegang dalam 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 pada tahan dalam pada rangkaian isolator ini pemangkit disini dimana I itu adalah arus output dari arus output dari isolator dan tegangan VP itu adalah tegang output nah misalnya pada keadaan resonansi kapasitor C maka arus output sepasa disini arus output akan sepasa nanti dengan tegang isolator dan tegang output ya dengan sini maka arus output sepasa dengan tegang output dan tegang dengan tegang isolator dan tegang output disini daripada gambar berarti dia sepasa lihat gambar A berarti arus yang keluar isolator akan sepasa dengan tegangan output ini mungkin pada tegang fasanya disini nah jika kapasitor dinaikkan sebesar delta C maka rangkaian tala menjadi kapasitif dan rangkaian fasa output B1 yang melalui rangkaian tala tersebut tertinggal atau lagging dari arus bisa kita lihat gambar B nya berarti tertinggal disini P1 nya jika kita ubah ini kapasitas sebesar delta C disini nah jika kapasitas diturunkan sebesar tengah C diturunkan diturunkan maka rangkaian tersebut akan menjadi rangkaian induktif sehingga fasa pada tenggang output V2 itu mendalui arus sehingga faktor total ini akan mendalui arus mendalui arus sebesar V2 itu kita menggunakan ya rangka kita mengenalisa muda terpaksa yang kita menggunakan metode rangkaian tala kemudian kita coba lihat ada suatu diodef 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 atau diodef faktor atau disini kita menggunakan fat transitor efek medan itu dapat kita gunakan juga sebagai alat reaktansi variable pada rangkaian tala tersebut seperti pada gambar 14 10 disini suatu rangkaian dedaf faktor kita menggunakan suatu diagram atau grafik nya nah disini pada gambar menunjukkan karakteristik beberapa dedaf faktor diagram keter 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 diberapa dedaf faktor disini dimana terlihat bahwa nilai kapasansi akan berbanding terbalik dengan tegangan refresh nya kalau dia faktor kita naikkan maka tegangan akan menurun semakin itu sepanjang berbanding terbalik dengan tegangan refresh sedangkan disini pada gambar 11 itu salah satu contoh monitor fasa yang memakai dioda variaktor sedang tadi masalah monitor fasa sekarang kita coba itu ini yang kita katakan disini adalah modulasi frekuensi nah untuk memanggilkan FM ada dua sistem yang kita bahas tadi itu secara direct FM dan indirect FM atau suatu rangkaian yang menggunakan sistem pemancar langsung atau pemancar tidak langsung disini kita coba pada gambar metode direct pemancar langsung menunjukkan metode indirect FM pada sistem indirect FM disini yaitu kapasitor atau kapasitas kapasitas dan indukutansi disini L dan C disini itu dari rangkaian osulator LC osulator LC itu akan diubah-ubah sesuai dengan tegangan informasinya atau tegangan pemodulasi nah biasa disini kapasitas frekuensi dan indukutansi tidak terlalu stabil karena pengaruh dari temperatur sehingga stabilitas frekuensi dari DFM ini tidak cukup dalam metode lain sistem indirect kita akan menggunakan osulator kristal dan PM atau monitor PM sehingga didapatkan stabilitas frekuensi yang cukup disini ini salah satu caranya kita nanti ya bilang pada indirect ini terlata frekuensi yang kita hasilkan untuk memakai tidak kurang stabil maka untuk menstabilkan kita menggunakan setuju rangkaian yang indirect kita coba untuk memakai signal FM itu ada beberapa cara yang pertama itu monitor ECM jadi ada beberapa komponen tiga terminal FED contohnya FED retengsi menggunakan transistor bipolar dan menggunakan tabung atau komponen dua terminal yang memiliki reaktansi yang bisa diubah-ubah dengan memberikan tegangan yang berubah yang paling umum digunakan adalah yang mempunyai dua terminal yaitu diode fraktor misalnya kita menggunakan diode fraktor dan elektrik kondisator mikrofon atau kita sekat dengan ECM karena ECM adalah alat yang merupakan kapasitor variabel maka mudah untuk mengubah frekuensinya menggunakan sinyal suara contoh disini pada gambar 14 13 contoh modulator indirect FM memakai ECM itu rangkaiannya kemudian untuk memakai sinyal lagi bisa kita menggunakan sistem modulator reaktansi dasar bipolar transistor bipolar atau FED itu dapat kita manfaatkan sebagai reaktansi variabel pada dasarnya rangkaian dasar transistor reaktansi itu bisa kita menunjukkan dengan agapan 14 memulakan FED dimana imponensi Z yang terjadi pada terminal DS Z pada terminal DS drain drain dan source hampir selalu reaktif dan dapat dibuat induktif atau kapasitif tergantung pada jenis komponen imponensi imponensi gen sama drain atau imponensi gen dengan source atau ZGD atau ZGS yang lebih penting disini bahwa nilai reaktansi ini sebanding dengan transkunduktansi dari FED ini berarti bisa kita buat agar ter berarti disini bisa kita buat agar tergantung pada bias gate bias gate dimasukkan FED disini dengan mengubah nilai bias gate maka reaktansi dapat kita buat variable ini yang menggunakan reaktansi transistor reaktif dimana impedansi Z yang terdiri pada termenan DS ini itu adalah sama dengan perbandingan tegangan V dengan tegangan arus I berarti impedansi tersebut dapat dijadikan reaktansi murni bila memenuhi persyaratan memenuhi dua syarat apa syaratnya yang pertama syarat yang pertama arus bias IB itu IB disini yang masuk ke impedansi GD gate dan drain arus bisa diabaikan terhadap arus drain ID dengan syarat disini ID besar sama dengan IB atau impedansi rangkaian arus arus cukup besar untuk diabaikan nah saran kedua harus dipenuhi impedansi gain dan drain atau ZGD ini harus lebih besar dari impedansi gain dan source atau JGS atau JGD harus lebih besar dari JGS sebaiknya itu perbandingnya itu 5 banding 1 kemudian kita lihat pada gambar 514 di sini ada 514 ini yang 14 maaf ini 14 14 ini pada gambar 14 B ini itu adalah rangkaian dasar transistor kapasitif jadi ada contoh rangkaian transistor kapasitif dan delay kapasitor pada terminal DS dapat dianalisa sebagai berikut bisa kita buat rumusnya berarti di sini tegangan pada gate atau VG di sini maka tegangan VG tegang VG tegang gate VG tegang dengan VG itulah IB dikali R VG di sini tegang gate gerbang gate itu adalah VB IB dikali R atau R dikali V per R dikurang J R kasi XC J XC dimana harus drain atau ID kita berumusnya tegangan GM tegang kuno tangsi dikali VG atau GM ini adalah R R V dibagi R dikurang J XC berarti di sini impedansi Z akan terlihat pada terminal DS ya sudah terlibat pada GS ini DS trend dan sos ya makasih bisa kita hitung dengan rumus V dikali ID atau R dikurang J XC per GM dikali R ini bisa kita seranakan lagi Sper GM dikali 1 kurang J XC per R nah jika reaktansi kapasit besar dari R maka reaktansi seper R akan besar dari sama dari 1 dan persamaan ini dapat kita seranakan menjadi Z sama dengan minus J XC per GM R nah disini akan makanya jelas impedansi ini jelas merupakan reaktansi kapasitif yang nilainya ekivalenya adalah di reaktansi kapasitif ekivalenya adalah XC per GM R atau sama dengan seper 2 P F GM dikali RC atau kita sedangkan lagi seper 2 P FC ekivalen nah terbukti bahwa impenasi ini diperoleh pada termenai DS termenai DS disini DS masukkan tegangnya DS adalah suatu rangkaian kapasitif murni dengan nilai kapasitasnya ekivalen sebesar adalah kapasitor ekivalen itu GM dikali R R dikali C dimana rangkaian ekivalen RC disini rangkaian kapasitor ekivalen itu akan tergantung pada nilai transduktansi GM dan nilai berapa nilai transduktansi yang dikirim disini dan karena itu bisa kita berubah dengan mengubah nilai tegangan biasnya dengan dinyatakan sebagai sebagian awal bahwa harus dipenuhi syarat disini sudah kita bahas syarat yang harus dipenuhi tadi ZGD bisa sama dari ZGS atau reaktansi XC besar dari R nah jika XC tidak jauh lebih besar dari R maka XC per R tidak jauh lebih besar dari 1 akibatnya nanti impedansi Z akan akibatnya impedansi Z pada terminal DS itu akan memiliki komponen resistif sebesar 1 per GM dikali R nah ini berarti bahwa juga variable terhadap GM nah resistansi tersebut itu akan mengubah faktor kualitasnya atau faktor K pada rangkaian Tala sehingga kita akan mengesahkan outputnya ikut berubah pula nah dengan kata lain terjadi pula modulasi amplitude nah kondisi ini dapat terjadi pada semua jenis modulator reaktansi dan sulit kita hindari sehingga sering diperlukan suatu rangkaian pembatas amplitude atau limiter pada output modulator disini ada 4 buah susunan transistor reaktansi berdasarkan komponen biasanya sehingga kita bisa lihat pada tabel nah jika namanya nanti adalah RC kapasitif maka ZGD kita ketika dengan R JGS R syaratnya XC besar sama dari R rumusnya adalah untuk rangkaian kapasitor kevalenya GMD kali C yang kedua itu RC induktif ZGD adalah R JGS adalah C maka syarat disini R besar sama dari XC maka rumus reaktansi adalah induktansi ekevalennya RC R dikali C per tegangan transkonduktansinya yang ketiga namanya jika R L induktif ZGD kita dikali L JGS adalah R maka syaratnya XC bisa sama dari L Maka induktansi kevalenya L per GMR R L kapasitif ZGD R ZGS L dengan syarat R besar sama dari XL maka rumus reaktansinya adalah untuk kapasitor kevalenya GM per R nah sini ada contoh gambar 14 15 ini ya itu menunjukkan melator reaktansi VET untuk menghasilkan sinyal FM secara langsung atau direct nah sini dia akan menggunakan osotor HIDLI dan call feed yang paling banyak digunakan pada osotor LC disini kemudian yang ketiga untuk memakai sinyal motor FM itu sering kita menggunakan jenis modulator dioda fraktor nah dioda fraktor bisa juga digunakan untuk menghasilkan modulasi frekuensi dimana dioda ini seringkali digunakan bersama dengan modulator reaktansi nah untuk memberikan koreksi untuk frekuensi secara otomatis maka suatu pemancar FM ya jadi bisa kita memberikan koreksi frekuensi secara otomatis pada suatu pemancar FM kita menggunakan dioda ini rangkaian dasarnya itu kita pada gambar 416 ini rangkaian dasar menotor frekuensi menggunakan dioda variaktor nah terlihat bahwa dioda mendapat bias mundur untuk untuk memberikan jangshen kapasitas efek disini dan karena bias ini dibubah oleh tegangan pemundurasi yang seri dengan dengannya disini 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 tinggangan informasi isinya limput jangshen seri nah meskipun demikian dapat adalah rangkaian mundur teraktansi yang paling serana tapi rangkaian ini memiliki kekurangan karena menggunakan dua terminal dioda jadi pederima tidak agak terbatas namun rangkaian ini sering digunakan untuk mengatur frekuensi otomatis untuk penelan jarak jauh atau remote tuning nah disini ada rangkaian lengkapnya contoh pada gambar ini 14 17 ini rangkaian lengkap memakai dia ada fraktor ya pada rangkaian ini pada dasarnya adalah sebuah rangkaian insulator LC yang memanfaatkan dioda fraktor ini atau dioda kapasitas C untuk memakai sinyal FM secara langsung disini kita berikan informasi ini sebagai rangkaian tala yang ada LC maka disini akan kita dapatkan nanti dengan menggunakan penguatan tala maka untuk memakai sinyal output FM atau dari sinyal termulasi frekuensi disini kita lihat bahwa dioda fraktor elektronika yang dapat diubah kapasitas sinyal sebanding dengan tegambias yang terbalik yang diberikan pada anoda katodanya di rangkaian di atas kita lihat merupakan suatu jenis solator klep yang diperkansi solasinya ditentukan oleh nilai L1 dan nilai kapasitas total dibentuk oleh hubungan seri C2 C2 C3 dan CD kapasitas dioda disini C2 C3 dan nilai kapasitas dioda disini hubungan dengan L1 melalui pembagi tegangan P1 dan R1 ini kita ada pembagi tegangan disini P1 dan R1 untuk berapa tegangan akan masuk pada RFC disini radio fregansi kuali disini maka dioda faktor akan mendapat base balik DC untuk menala dioda faktor pada suatu harga kapasitas tengah yang bersesuaian dengan fregansi pembawaan kita inginkan nah dimana variasi tegang bias di sekitar tegang tetap ini disini akan menyebabkan disebabkan oleh tegang pemodulasi yang akan memanggil fregansi oscillator berubah sekitar fregansi tengah F0 nah disini keluarannya keluaran sinyal F0 dapat diperoleh oleh pada kolektor transistor ditinggangan diperoleh dengan keluaran dari tengah kolektor komputer masuk ke kapasitor C6 sebagai kapasitor kopel yang akan melakukan AC yang akan meredam DC dan akan menghasilkan sinyal transmigrasi FM kemudian yang keempat yang bisa membangkikan modulator FM itu adalah menggunakan modulator PLL nah sistem modulator PLL itulah rangkaian yang sangat populer yang luas sekali penggunaannya dalam sistem transmisi radio nah salah satunya penerapan PLL untuk memanggilkan adalah sinyal FM pada pemancar FM modulasi tak langsung nah dimana keunggulannya PLL ini adalah antara lain itu frekuensi keluarannya sangat stabil dan dapat diatur melalui suatu pembagi frekuensi dimana PLL dapat berfungsi persegana sebagai pembangkit FM dan sekaligus pengendali frekuensi otomatis atau disini kita sebut juga adalah AFC atau otomatik frekuensi kontrol ini salah satu diagram ya modulator FM menggunakan sistem PLL kita lihat pada gram PLL ini untuk membangkit sinyal VM pada gambar ini dimana VCO atau voltage kontrol oscillator atau oscillator terkenali terkenali tegangan itu adalah oscillator yang frekuensi keluarannya tergantung pada tegangan masuk contohnya adalah oscillator pada dioda freaktor nah oscillator referensi itu menghasilkan frekuensi referensi yang stabil yang berupa sinyal persegi dengan menggunakan menggunakan kristal operator fasa atau membanding fasa disini akan berfungsi untuk mendeteksi perbedaan fasa antara sinyal referensi dengan sinyal keluaran dari FM atau F0 yang telah dibagi oleh frekuensi oleh rangkaian pembagi frekuensi atau frekuensi divider dengan faktor N yang akan menjadi F0 dibagi N disini pembagi frekuensi F0 dibagi N nah keluaran dari terfasa berupa tegang DC yang besarnya sebenarnya dengan selisi antara sinyal referensi FR dengan sinyal F0 dibagi N disini disini ada sinyal referensi itu akan deteksi dengan selisi dari F0 FN masukkan di terfasa nah sinyal DC keluaran di terfasa itu difilter oleh filter low pass filter 50 sampai 0 sampai 50 jadi keluaran disini keluar terfasa ini yang tergabungkan sinyal referensi dengan sinyal F0 bagian berapa kita inginkan disini maka akan filter menggunakan fitur low pass disini akan untuk menghilangkan ripple yang dapat menyebabkan noise pada sinyal FM nah bila sinyal antara sinyal fair dan sinyal F0 itu adalah 0 maka keluaran DC terfasa tepat untuk mengatur frekuensi keluarannya untuk frekuensi keluaran itu dari PCO sebesar F0 F0 sebagai frekuensi pembawa dengan kondisi ini itu ditinamakan nanti jika frekuensi input sama dengan frekuensi pembawa maka prosesnya itu adalah yang kondisi disini terkunci jadi bila selisih antara pengisi referensi dan pengisi F0 bagian adalah nilai 0 maka disini kondisi terkunci atau log nah sinyal audio komulasi di filter untuk mematai frekuensi itu pada sinyal baseband pita di sinyal audio 50 sampai 15 khusus melalui suatu band pas filter oleh karena itu sinyal audio akan ditambah kemasukan sinyal VCO disini audio disini dibatasi adalah 0 sampai 15 kHz disini akan dijumlahkan itu dengan keluaran dari LVF disini yang telah kita gabungan antara perbandingan antara tegangan frekuensi dengan tegangan F0 dibagi N di keluaran sinyal audio akan masuk ke VCO sehingga perubahan tegangan pemoderasi akan mengubah frekuensi VCO sekitar F0 untuk memperoleh sinyal FM itulah mengenai cara kerja suatu rangkaian PLL untuk menghasilkan modulasi frekuensi inilah cara kerja secara proses dasar dimana kita suatu rangkaian yang bisa menghasilkan itu proses itu rangkaian modulasi sudut di pada dasarnya rangkaian modulasi disini itu gabungan antara motor FM juga konsum hampir sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya maaf saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukur Alhamdulillah kita panjang karya Allah Subhanallah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkulian pada minggu ke-14 kemudian anda semuanya diberikan kesehatan walafiat beserta keluarga anda shalat dan shalat juga kita panjang kepada lebih besar Muhammad Assalamualaikum baik kita lanjutkan pada minggu ke-14 itu kita juga membahas yaitu rangkaian melalui sudut yang akan nanti akan membanggikan adalah untuk mendulasi frekuensi nantinya sebelum kita lebih jauh dalam bab ini nanti kita akan coba mempelajari bagaimana sistem rangkaian melalui sudut tersebut kemudian kita akan juga mempelajari dasar dan dasarnya kemudian kita dapat menganelisa itu proses kerja dari rangkaian melalui latar sudut dan mengetahui jenis rangkaian serta nanti dapat memahami itu proses dari rangkaian latar sudut nah secara khusus nanti secara komentar khususnya itu anda harus memiliki pengetahuan dasar tentang rangkaian elektronika dan komponen elektronika terkomunikasi nah disini mungkin anda telah dapat materi di perkulihan untuk kuliah rangkaian elektronika dan komponen elektronika terkomunikasi dan juga anda nanti akan mampu mengaplikasikan dari rangkaian mendulator sudut tersebut oke sebelumnya lebih jauh kita coba dulu dasarnya itu mendulator fasa dimana mendulator fasa itu sering kita gunakan untuk membangkitkan sinyal FM itu dalam metode mendulasi indirect FM atau mendulasi pada rangkaian tidak langsung dan karena itu dalam metode pemancar langsung atau direct FM kita harus mengubah-ubah reaktansi dari kapasitor atau induktor pada osulator LC sesuai dengan sinyal pemodulasi yang kita berikan nah karena itu dalam metode indirect atau rangkaian pemancar langsung kita tidak bisa mendapatkan frekuensi yang stabil nah sebaliknya dalam metode pemancaran rangkaian tidak langsung atau indirect FM kita bisa menggunakan osulator kristal sehingga frekuensi yang kita pancarkan itu stabil nah ini kita bahas pada sistem 3 kemarin itu pada sistem pemancar radio kemudian kita coba lihat dari motor fasa ini itu menggunakan metode dua faktor nah disini kita lihat pada gambar 14 1 disini itu salah satu rangkaian yang menunjukkan metode dua faktor yang membangkitkan sinyal PM arti sinyal ini adalah motor fasa dimana pembawahnya dibangkitkan dari osulator kristal disini yang mempunyai frekuensi yang stabil dan kristal ini akan diumpankan ke pengisar fasa disini tekan pembawah akan diumpankan ke rangkaian pengisar fasa atau fasa shifter dimana pengisar fasa nanti itu akan digunakan sebagai pembawah ada ambil carrier nah disini untuk memandungkan sinyal AM karena disini kita menggunakan motor AM disini di motor AM akan kita berikan sinyal informasi maka di motor AM disini nanti akan menghasilkan sinyal AM yang terminasi dari sinyal carrier nanti akan ditambahkan akan ditambahkan itu nanti akan mendapatkan nanti disini pembawah sinyal terminasi AM ini akan ditambahkan masuk ke block adder akan kita dapatkan sinyal terminasi fasa ini block diagram mengenal kita menggunakan metode dua faktor yang menghasilkan proses modulasi fasa lanjutkan nah sini nomor 14 2 itu adalah menggana tegang vektor dua vektor berarti disini ada pertama ada berarti akan menghasilkan dengan sudut fasa sekian ada tegang pembawa ini diberikan nanti akan menghasilkan vektor terminasi AM dengan mengabungan tadi adalah sinyal informasi yang diberikan dengan senyal SC tadi keluar dari pegeser fasa tadi maka nanti akan hasilkan nanti yaitu adalah sinyal termulasi PM dengan mengabungkan tinggal pembawa terjumlahkan ether dengan sinyal termulasi AM maka akan menghasilkan adalah sinyal PM itu sinyal yang modulasi fasa dan dari gambar 14 kita lihat 14 3 ini ada dua rangkaian rangkaian pertama yang A rangkaian pembangkit FM dengan dua faktor ini adalah degang faktor mungkin ada di media magnet ada belajar membuat suatu degang faktor dari suatu sinyal jadi pada 14 ini itu juga pembangkit FM dua faktor dimana dalam rangkaian ini karir atau sinyal pembangkit akan digeser melalui penggeser fasa dengan menggunakan rangkaian R2 dan C2 disini akan menggeser fasa itu R2 dan C2 disini nanti akan muncul pada output pada output titik OB disini maka nanti kalau kita lihat sini ada titik A titik OB nanti akan kita lihat di penggeser fasa di di ganvektor jika pembawa tidak dimodulasi maka jika tidak dimodulasi disini berarti pembawa disini EC akan dikuatkan oleh sebuah transistor maka akan muncul pada output OA nanti nanti pada output OA OA disini nah jika keredi dimodulasi menggunakan sinformasi ES maka faktor akan berubah dari OA ke OA 2 jadi nanti faktor total akan merupakan sinyal termulasi fasa nanti disini digabungan dari DOB disini akan gabungan ya termulasi fasa itu menggunakan metode 2 vektor bagaimana kita menggunakan metode 3 vektor sistem melalasi fasa atau PM metode 3 vektor yang dikembangkan nanti untuk kita sering mengenal itu oleh Armstrong itu menggunakan osotok kristal karena stabilitas fregensinya yang stabil nah sini kita pada gambar 14 bahwa sinyal pembawa telah digeser pada fasa 90 derajat disini ini akan digeser menggunakan fasa 90 derajat nah ini akan dikalikan nanti dengan sinyal informasi disini atau sinyal pemodulasi nanti dia akan mendapatkan sinyal DSBSC tambah 90 jadi disini adalah motorbalan simulator ini adalah motorbalan yang motor M yang spektrumnya itu double seven set process carrier ditambah dengan pengisian fasa tadi 90 derajat dari pembawa tadi itu disini akan didapatkan sinyal DSBSC tambah 90 derajat itu dari output dari balan modulator disini nah sinyal DSBSC tambah 90 derajat tadi dan sinyal pembawa dan dicampur dalam adder wafer jadi disini nanti berarti sinyal DSBSC 90 derajat ditambah dengan sinyal carrier tadi itu akan dicampur di sinyal pembawa tadi di sinyal pembawa dicampur itu adder wafer nanti keluar adder wafer telah kita menghasilkan sinyal termulasi fasa nah output wafer adalah sinyal termulasi fasa atau pm tetapi divisasinya sangat kecil sekali dengan divisasinya yang kecil sehingga kita gunakan nanti kita akan menggunakan penggali untuk membesar divisasi juga frekensi carrier atau frekensi pembawaannya nah sistem ini dapat dianelisa itu secara matematis dengan memisalkan sinyal pembawa sinyal pembawa disini dengan sinyal pemodulasi em disini itu adalah ec dengan em ya pembawa ec sinyal informasi pemodulasi em sebagai berikut maka disini kita buat persamaan bahwa ec itu adalah tegangan amplitude puncak yaitu ac sin omega ct dan sedangkan persamaan matematisnya untuk sinyal informasi atau informasi em amplitude maksimum puncak informasi cos omega mt nah disini opor pengeser fasa 90 derajat itu pada ec action disini berarti disini yang telah efektif yang terkembang efektif disini itu ditambahkan dengan fasa yang kita keser tadi sebesar 90 derajat atau akan sama dengan ac cos omega ct maka disini opor motor balance-nya keluarnya disini nanti berarti telah ada gabungan nanti adalah sinyal yang tambah 90 derajat ditambah dengan tegangan informasi maka kalau misalnya adalah sinyal terminolasi am kalau dari bala modulator itu am dsb sc itu akan sama dengan ec efektif dengan pembawa efektif ditambah em atau kita gabungkan ac dengan pembawa maksimum cos omega jt dikali tegangan pembawa termodulasi maksimum cos omega mt maka nanti opor adernya akan mengisahkan sinyal termodulasi pm dan dm itu ac sin omega ct ditambah ac dikali am cos omega ct kali cos omega mt maka nanti yang kita misalkan disini dengan dari matakulia nanti kita sudah belajar di dasar sistem telekomunikasi dikatakan bahwa apabila pm nya pm adalah indeks modulasi fasa kecil maka persamaan pm nya adalah bisa kita selesaikan itu ac sin omega ct ac sin dikali omega ct ditambah mp ini indeks modulasi fasa cos omega mt nah ini kita selesaikan secara tematik ac sin omega ct ditambah cos mp cos omega mt tambah ac cos omega ct dikali sin mp cos mga ct maka kita dapat nanti bersamaan tidak beringat nanti itu ac sin omega ct ditambah ac mp cos omega ct dikali cos omega mt nah disini nanti nah jika persamaan kita bandingkan dengan output header kedua persamaan ini itu akan membeli kesama bentuk disini contohnya pada suatu rangkaian 45 ini adalah suatu rangkaian menurut terjemahan dengan vektor jadi jadi disini berarti kita lihat persamaan antara jika kita melihat adair tadi maka kedua persamaan akan memiliki persamaan yang sama yang yang ketiga itu coba bagaimana memanggil monitor pasal dengan menggunakan monitor jembatan pada gambar 45 ini suatu rangkaian monitor jembatan ini dengan vektor kita lihat pada gambar 45 atau gambar 5A disini itu menunjukkan jenis simulator jembatan dengan gambar 45 B itu adalah gambar vektor nya pada gambar ini kita anggap bahwa R1 dengan R2 dan arus I1 itu akan melalui pencabangan itu adalah pencabangan dari titik titik A sini titik A ya kemudian C B ini pencabangannya itu akan kita pakai suatu persamaan bahwa itu adalah P1 per R1 tambah R2 atau bisa kita serenangkan lagi P1 dikali 2 R1 maka arus pada I2 itu pada loop ADB sini ADB maka I2 itu adalah P1 per R3 dikurang reaktansi kapasitor sehingga P1 kita dapatkan I1 dikali R1 R3 dikurang J menjendernya I2 dikali reaktansi kapasitif maka kita dapatkan Omput P2 nanti di sini P2 itu I2 dikali R3 dikurang I1 kali R2 maka gambar faktornya pada gambar 5 14 5 di sini kita lihat di sini akan menunjukkan P2 untuk kasus R3 akan sama dengan RC di sini di sini akan menunjukkan R3 di sini akan sama dengan rangkaian reaktansinya dan beda fasa antara I1 dikali R3 dan I2 dikali reaktansi itu adalah selalu arus 90 derjat oleh karena itu jika pemodulasi yang akan mengubah nilai R3 atau akan mengubah nilai reaktansi maka faktor V2 bergerak pada lingkaran tersebut pada fasanya yang akan berubah sehingga akan diperoleh sinyal termenulasi FM nanti di sini nah ini kemudian kita lanjutkan yang keempat itu bagaimana membangkit menutup fasanya menggunakan metoda serasoid di sini ada rangkaian salah satu dari suatu rangkaian memanggikan menutup fasanya dengan menggunakan metoda serasoid jadi pada gambar 14 ini itu menunjukkan suatu diagram menutup fasanya itu serasoin serasoin dan bentuk senyal termenulasinya jadi kata serasoin ini berarti segitiga atau triangle nah mulai-mulai disini pemodulasi ditambahkan dengan senyal segitiga kita lihat di senyal segitiga ini senyal informasi di ocak kristal ini nanti akan masuk ke sini akan memanggirkan singal segitiga penjumlahkan 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 penjumlahan ether yang terlalu dengan senyal segitiga akan dengan senyal informasi jadi senyal pemodulasi ditambahkan dengan senyal segitiga dengan frekensi sekitar 100 kHz dan hasilnya diumpan ke komparator penjumlahan tadi antara senyal informasi dengan 100 kHz dengan senyal segitiga akan diumpankan ke rangkaian komparator dimana komparator ini adalah sinyal akan menghasilkan sinyal PWM itu pulsa weight modulation nah jika kita diferensialkan akan diterapolai sinyal PPM kita diferensialkan nanti sinyal disini akan disini sinyal PPM dengan pulsa positif nah karena sinyal PPM ini pulsa push modulasi akan menjengkel sinyal harmonisa maka jika digunakan pengali frekensi pengali frekensi dan rangkaian tertala akan didapatkan nanti sinyal PPM dengan divisasi pasal yang lebar kalau kita lihat disini awalnya jadi disini kita pakai sinyal segitiga disini informasi yang 100 kHz kita jumlahkan dengan sinyal segitiga tadi disini G3 maka masuk kemperator itu akan menghasilkan sinyal PWM itu pulsa weight modulasi kemudian masuk ke rangkaian diversial maka akan menghasilkan sinyal PWM nah dengan dengan makin nanti bahwa dengan kita melakukan pengalian perkesi menggunakan rangkaian multiplexer multiplexer disini kita kalikan dengan rangkaian talanya maka disini akan kita dapatkan sinyal termulasi PM PM disini itu dengan diversi fasa yang lebar selanjutnya yang kelima bagaimana kita memakai sistem fasa itu memakai rangkaian tala nah disini kita coba pada gambar 14 7 disini gambar 14 7 disini kategoristik kategoristik frekensi dan fasa rangkaian tala itu menunjukkan kategoristik rangkaian tala dimana dapat kita lihat bahwa fase tegang sinyal output akan berubah dengan frekensi output disini kita lihat ini frekensi output disini akan berubah dengan perubahan frekensi input nah jika frekensi resonansi atau rangkaian resonansi atau terjadi rektansi disini rangkaian tertera bisa dilubah sementara frekensi input ke sinyal sementara frekensi sinyal input yang konstan maka disini akan menghasilkan fasa sinyal output disini dapat kita berubah artinya dapat dimodulasi fasa berubah jadi Fasa output disini Dengan disini Dengan merubahnya nilai Kepasasi CF disini Kita akan merubah Dari rangkaian talanya Disini nanti akan menghasilkan Sinyal yang termodulasi Fasa Kemudian pada gambar disini Contoh rangkaian pada gambar 1419 itu rangkaian tala dengan Degarang faktornya disini Sedangkan pada gambar 14 Sembilan ini Itu salah satu rangkaian tala Dengan faktor Nah pada gambar tersebut kita lihat disini Dia ada R0 Nanti disini adalah Rangkaian talanya Nah pada gambar tersebut R0 Itu menyatakan impedansi internal solator Jadi Ini adalah impedansi internal solator Dimana V Adalah tegang solator Nah disini V itu adalah tegang solator Berarti disini Ini adalah Tegangan internal Atau tegang dalam pada Tahanan dalam pada Rangka solator ini Pemangkit disini Dimana I itu adalah Arus output Dari arus output Ya ada arus output Dari solator Dan tegangan VP Itu adalah Tegang output Nah misalnya pada keadaan resunansi Kapasitor C Maka arus output Sepasa Ya Sini arus outputnya akan Sepasa nanti Dengan tegang solator Dan tegang output Ya Dengan sini Maka arus outputnya Sepasa dengan tegang Output Berarti dia sefasa Lihat Ya Gambar A nya Berarti arus Arus yang keluar dari solator Akan sefasa dengan Tegangan output Ini mungkin oleh Pada tegang fasanya disini Nah jika Kapasitor dinaikkan sebesar Delta C Maka rangkaian tala Menjadi kapasitif Dan rangkaian Fasa output B1 Yang melalui rangkaian tala tersebut Tertinggal Yaitu lagging dari arus Bisa kita lihat pada gambar B nya Berarti dia tertinggal disini P1 nya Jika Kita ubah Ini kapasitif Sebesar delta C disini Nah jika kapasitif Diturunkan sebesar Tengang AC Nah diturunkan Dari ditumbelahkan Serang pada gambar CD ini Diturunkan Maka rangkaian tala tersebut Akan menjadi Rangkaian induktif Berarti sehingga Fasa pada tegang output V2 Itu mendalui arus Sehingga Faktor totalnya Tengang pada gambar Disini Dia akan mendalui arus Mendalui arus Sebesar V2 Kita menggunakan Kita mengenalisa Mudah terpaksa Yang kita menggunakan Rangkaian tala Kemudian Kita coba lihat Baru suatu Diodea reaktansi Atau diodea fraktor Atau disini Kita menggunakan Efek medan Itu dapat Kita gunakan Sebagai alat reaktansi Variable Pada rangkaian tala Tersebut Seperti pada gambar 14.10 Disini suatu Rangkaian diodea fraktor Kita menggunakan Suatu Diagramnya Atau grafiknya Nah disini Pada gambar Menunjukkan Karakteristik Diberapa Dodea fraktor Diagram Karakteristik Diberapa Dodea fraktor Disini Dimana terlihat Bahwa nilai Kapastansi Akan berbanding Terbalik dengan Tegangan Reface Ini tegangan Reface Kalau Dodea faktor Denaikan Maka tegangan Akan menurun Semakin Itu Seperti Dia akan Berbanding terbalik Dengan tegangan Reface Sedangkan Disini Pada gambar 11 Itu Sebagai contoh Mudah terpaksa Yang memakai Dodea Variator Sedang Tadi Masalah Mudah terpaksa Sekarang kita coba Itu Yang kita tanya Sini adalah Modulasi Frekuensi Nah untuk Memangkirkan FM Ada dua Sistem Yang kita bahas Tadi Itu Secara Direct FM Dan indirect FM Atau Suatu rangkaian Yang menggunakan Sistem Pemancar langsung Atau Pemancar Tidak langsung Sini Kita coba Pada gambar Dodea Direct Pemancar langsung Menunjukkan Metode Indirect FM Pada Sistem Indirect FM Disini Yaitu Kapasitor Atau Kapasisi Kapasisi Dan Indutansi Disini L Dan C Disini Itu Dari Rangkaian Osulator LC Osulator LC Itu Akan Dibubah Sesuai Dengan Tegangan Informasinya Atau Tegangan Pemodulasi Nah Biasanya Disini Kapasisi Dan Indutansi Tidaklah Terlalu Stabil Karena Pengaruh Dari Temperatur Sehingga Stabilitas Frequensi D FM Tidak Cukup Dalam Metode Lain Sistem Indirect Indirect Kita Akan Menggunakan Osulator Kristal Dan PM Atau Menulator PM Sehingga Didapatkan Stabilitas Frequensi Yang Cukup Disini Ini Salah Satu Caranya Kita Nanti Bila Pada Indirect Ini Terata Frequensi Yang Kita Hasilkan Untuk Memencarian Tidak Kurang Stabil Maka Untuk Menstabilkan Kita Menggunakan Suntus Rangkaian Indirect Kita Coba Untuk Memakai Sinal FM Itu Ada Beberapa Cara Yang Pertama Itu Modulator ECM Jadi Ada Beberapa Komponen Tiga Terminal FED Terminal Contohnya FED Retensi Menggunakan Trasistor Bipolar Dan Menggunakan Tabung Atau Komponen Dua Terminal Yang Memiliki Retensi Yang Bisa Diubah Dengan Memberikan Tegangan Yang Berubah Yang Paling Umum Digunakan Adalah Yang Mempunyai Dua Terminal Yaitu Diode Fraktor Misalnya Kita Menggunakan Diode Fraktor Dan Electric Condensator Microphone Atau Kita Suka Dengan ECM Karena ECM Adalah Alat Alat Merupakan Kapasitor Variabel Maka Mudah Untuk Mengubah Frekuensinya Menggunakan Sinyal Suara Contoh Disini Pada Gambar 14 13 Contoh Undulator Indirect FM Memakai ECM Itu Rangkaiannya Kemudian Untuk Memakai Sinyal Lagi Bisa Kita Menggunakan Sistem Modulator Reactansi Dasar Bipolar Transistor Bipolar Atau VET Itu Dapat Kita Memanfaatkan Sebagai Reactansi Variabel Pada Dasarnya Rangkaian Dasar Transistor Reactansi Itu Bisa Kita Mencoba Dagaman 14 Disini Menggunakan VET Dimana Impenasi Z Yang Tidak Pada Terminal DS Z Pada Terminal DS Trend Dan Sos Hampir Selalu Reaktif Dan Dapat Dibuat Induktif Atau Kapasitif Tergantung Pada Jenis Komponen Impenasi Gen Sama Drain Atau Impenasi Gen Dengan Sosnya Atau ZGD Atau ZGS Yang Lebih Penting Disini Bahwa Nilai Reaktansi Ini Sebanding Dengan Transkonduktansi Dari VET Ini Nah Berarti Bisa Kita Buat Agar Ter Ya Berarti Disini Bisa Kita Buat Agar Tergantung Pada Bias Get Bias Get Masuk VET Sini Dengan Mengubah Nilai Bias Get Maka Reaktansi Dapat Kita Buat Variable Variable Ini Yang Menggunakan Reaktansi Transistor Reaktif Dimana Impedansi Z Yang Terdiri Pada Terminan DS Ini Itu Adalah Sama Dengan Perbandingan Tegangan V Dengan Tegangan Arus I Berarti Impedansi Tersebut Dapat Dijadikan Reaktansi Murni Bila Memenuhi Persyaratan Memenuhi Dua Syarat Apa Syaratnya Yang Dua Syarat Tersebut Yang Pertama Syarat Yang Pertama Arus Bias IB Itu IB Di Sini Yang Masuk Ke Impedansi GD GD Dan Drain Arus Bisa Diabaikan Terhadap Arus Drain IB Dengan Sarai Disini IB Ya Besar Sama Dengan IB Atau Impedansi Rangkaian Arus Arus Cukup Besar Untuk Diabaikan Nah Saran Kedua Harus Dipenuhi Impedansi G Den Ren Atau Z GD Ini Arus Lebih Besar Dari Impedansi G Den Source Atau JGS Atau JGD Arus Lebih Besar Dari JGS Sebaiknya Perbandingnya Itu 5 Banding 1 Kemudian Kita lihat Pada gambar 514 Disini ada 514 Ini 14 Maaf Ini 14 14 Ini Pada gambar 14B Ini Itu adalah Rangkaian Dasar Transistor Kapasitif Ini Ada Contoh Rangkaian Transistor Kapasitif Dalai kapasitif Pada termina DS Dapat Dianalisa Sebagai Berikut Berarti Disini Tegangan Pada Gate Atau VG Disini Maka Tegangan VG Tegang Gate VG Itulah IB Dikali R VG Disini Tegang Gate Gerbang Gate Itu Adalah VB IB Dikali R Atau R Dikali V Per R Dikurang J R Tansi XC J XC Dimana Harus Drain Atau ID Kita Berumusnya Tegangan GM Tegangan Kudutang Tansi Dikali VG Atau GM Ini R RV Dibagi R Dikurang J XC Berarti Disini Impedansi Z Akan Terlihat Pada Terminal DS Ya Baga Terminal GS Ini DS R Sos Ya Maka Z Bisa Kita Hitung Dengan Rumus V Dikali ID Atau R Dikurang J XC Per GM Dikali R Ini Bisa Kita Seranakan Lagi Sper GM Dikali Satu Kurang J XC Per R Nah Jika Relaktansi Kapasif Besar Dari R Maka Relaktansi Sper R Akan Besar Dari Sama Dari Satu Dan Persamaan Ini Dapat Kita Seranakan Menjadi Z Sama Dengan Minus J XC Per GM R Nah Disini Kemangkan Jelas Impedansi Jelas Merupakan Relaktansi K Kapasitif Yang nilainya Ekevalennya Adalah Di Relaktansi Kapasitif Ekevalennya Adalah XC Per GMR Atau Sama Dengan Sper 2PF GM Dikali RC Atau Kita Seranakan Lagi Sper 2PF C Ekevalen Nah Terbukti Bahwa Impedansi Ini Dikali Pada Termal DS Disini Masukkan Tegang DS Adalah Suatu Rangkaian Kapasitif Murni Dengan Nilai Kapasitasinya Ekevalen Sebesar Dik Kapasitif Ekevalen Yaitu GM Dikali R R Dikali C Dimana Rangkaian Ekevalen RC Disini Rangkaian Kapasitif Ekevalen Itu Akan Tergantung Pada Nilai Transkontansi EGM Nilai Berapa Nilai Transkontansinya Di GEM Disini Dan Karena Itu Bisa Kita Rubah Dengan Mengubah Nilai Tegangan Biasnya Dengan Dinyatakan Sebagai Sebagian Awal Bahwa Arus Dipenuhi Syarat Disini Dari Waktu Kita Bahas Syarat Yang Dari JGD Bisa Sama Dari JGS Atau Reaktansi XC Besar Dari R Nah Jika XC Tidak Jauh Lebih Besar Dari R Maka XC Per R Tidak Jauh Lebih Besar Dari Satu Akibat Nanti Ip Akibatnya Ip Pada Terminal DS Itu Akan Memiliki Komponen Resitif Sebesar Satu Per GM DxR Nah Ini Berarti Bahwa Juga Variable Terhadap GM Nah Resitansi Tersebut Itu Akan Mengubah Faktor Kualitas Atau Faktor K Pada Rangkaian Tala Sehingga Kita Kita Mengesel Oputnya Ikut Berubah Pula Nah Dengan Kata Lain Terjadi Pula Modulasi Amplutido Nah Kondisi Ini Dapat Terjadi Pada Semua Jenis Modulator Reaktansi Dan Sulit Kita Hindari Sehingga Sering Dibuang Rangkaian Pembatas Amplutido Atau Limiter Pada Modulator Di Disini Ada Ada Empat Buah Susunan Transistor Berdasarkan Komponen Biasanya Sehingga Kita Bisa Lihat Tabel Nah Jika Namanya Nanti Adalah RC Kapasitif Maka ZGD Kita Ketika Dengan R JGS R Syaratnya RC Bisa Sama Dari R Untuk Arangkaian Kapasitor Kivalenya GM Dkali C Yang Kedua R C Induktif ZGD Nya Adalah R JGS Adalah C Maka Saran Disini R Besar Sama Dari X C Angka Rumus Induktansi Ekevalenya RC R Dklic Per Tegangan Transkonduktansi Nya Yang ketiga Namanya Jika R L Induktif ZGD Tegangan L JGS Nya R Maka Sarannya X C Bisa Sama Dari L Maka Induktansi Ekevalenya L Per GM R Angka Empat R L Kapasitif ZGD Nya R ZGS Nya L Dengan Saran R Besar Sama Dari XL Maka Rumus Elektansinya Adalah Untuk Kapasitor G Valenya GM Per R Nah Sini Ada Contoh Gambar 14 15 Ini Ya Menunjukkan Melator Elektansi V Untuk Menghasilkan Sinyal FM Secara Langsung Atau Direct Sini Dia akan Menggunakan Osotor Hidri Dan Colfit Yang Paling Banyak Digunakan Pada Osotor LC Disini Kemudian Yang ketiga Untuk Memakai Sinyal Mondulasi FM Seri Seri Digunakan Bersama Dengan Modulator Reactansi Nah Untuk Memberikan Korreksi Frekensi Secara Otomatis Maka Suatu Pemancar FM Jadi Bisa Kita Memberikan Korreksi Frekensi Secara Otomatis Pada Suatu Pemancar FM Kita Menggunakan Dode Ini Rangkaian Dasarnya Itu Kita Pada Gambar 16 Ini Rangkaian Dasar Menotor Frekensi Menggunakan Dode Freaktor Nah Terlihat Bahwa Dode Mendapat Bias Mundur Untuk Memberikan Jungsan Kapasitas Efek Disini Dan Karena Bias Ini Dibubah Oleh Tegangan Pemundulasi Yang Seri Dengan Dengan Disini 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 Ini Tingangan Informasi Isinya Limput Jakan Seri Nah Meskipun Demikian Dapat Adalah Rangkaian Menotor Raktansi Yang Paling Serana Tapi Rangkaian Ini Memiliki Kekurangan Karena Menggunakan Dua Terminal Dode Jadi Pedera Tidak Agak Terbatas Namun Rangkaian Ini Sering Digunakan Untuk Mengatur Frequensi Otomatis Untuk Penelahan Jarak Jauh Atau Remote Tuning Nah Disini Ada Rangkaian Lengkapnya Contoh Pada Gambar 14 17 Ini Rangkaian Lengkap Memakai Dia Fraktor Ya Pada Rangkaian Ini Pada Dasarnya Adalah Sebuah Rangkaian Osulator LC Osulator LC Yang Memanfaatkan Dioda Fraktor Ini Atau Dioda Kapastansi Untuk Memakai Sinyal FM Secara Langsung Disini Kita Berikan Informasi Ini Sebagai Rangkaian Tala Yang Ada LC Maka Disini Akan Kita Adapkan Nanti Dengan Menggunakan Sotor Penguat Tala Maka Untuk Memangkan Sinyal FM Atau Dari Sinyal Termulasi Frekensi Disini Misalnya Kita Lihat Bahwa Doda Fraktor Elektronika Yang dapat Dibubah Kapastansinya Sebanding Dengan Tegambias Yang Terbalik Yang Diberikan Pada Anoda Katodanya Di Rangkaian Atas Kita Lihat Merupakan Suatu Jenis Solator Krep Yang Faktansi Solasinya Ditintukan Nilai L1 Dan Tentukan Dibutuh Hubungan Seri C2 C2 C3 Dan CD Kapasitor Jodah Disini C2 C3 Dan Nilai Kapasitor Jodah Disini Berhubungan Dengan L L1 Namun Melalui Pembagi Tegangan P1 Dan R1 Kita Ada Pembagi Tegangan Disini P1 Dan R1 Untuk Berapa Tegangan Kemaksu Pada RFC Disini Radio Frequency Disini Maka Dioda Fraktor Akan Bias Balik DC Untuk Menalah Dioda Fraktor Pada Suatu Harga Kapasiasi Tengah Yang Bersesuaian Dengan Frequency Pembawaan Kita Inginkan Nah Dimana Variasi Tegang Bias Di Sekitar Tegang Tegang Tetap Ini Disini Akan Menyebabkan Disebabkan Oleh Tegang Pemodulasi Yang Memanggilkan Frequency Osulator Berubah Sekitar Frequency Tengah F0 Nah Disini Keluarannya Keluarannya Senyal F0 Dapat Dipulai Oleh Pada Kolektor Transistor Jadi Tegang Dipulai Dengan Keluaran Dari Kolektor Masuk Kapasitor C6 Itu Sebagai Kapasitor KOPL Yang Meredam DC Dan Terimbulasi FM Kemudian Yang Keempat Yang Bisa Memanggil Mendulator FM Itu Menggunakan Mendulator PLL Nah Sistem Mendulator PLL Itulah Rangkaian Yang Sangat Populer Yang Luas Sekali Pengguna Dalam Sistem Transmisi Radio Nah Salah Satunya Penderapan PLL Untuk Memanggikan Sinyal FM Pada Pemancar FM Modulasi Tak Langsung Di mana Keunggulannya PLL ini Adalah Antara Lain Itu Frekensi Keluarannya Sangat Stabil Dan Dapat Diatur Melalui Suatu Pembagi Frekensi Di mana PLL Dapat Profusi Ganda Sebagai Pembagi FM Dan Sekaligus Pengendali Frekensi Otomatis Atau Disini Kita sebut Juga Fc Otomatis Frekensi Kontrol Ini Salah satu Bola diagram FM Menggunakan Sistem PLL Untuk Memangkan Sinyal Vm Di gambar Ini Di mana VCO Atau Valtic Kontrol Osulator Atau Osulator Terkenali Terkenali Tegangan Itu adalah Osulator Yang Frekensi Keluarannya Tergantung Pada Tegangan Masuk Contohnya Adalah Solator Pada Dioda Farag Reaktor Nah Solator Referensi Itu Menghasilkan Frekensi Referensi Yang stabil Yang berupa Sinyal persegi Dengan Memanfaatkan Memanfaatkan Kristal Dioda Fasa Atau Memanfaatkan Fasa Disini Dioda Fasa Atau Memanfaatkan Disini Akan Berfungsi Untuk Mendeteksi Perbedaan Fasa Antara Sinyal Referensi Dengan Sinyal Keluaran Dari FM Atau F0 Yang Telah Dibagi Frekensi Oleh Rangkaian Memanfaatkan Frekensi Atau Frekensi Dividar Dengan Faktor N Yang Menjadi F0 Dibagi N Sini Pembagi Frekensi F0 Dibagi N Keluaran Dari Terfasa Berupa Tegang DC Yang Besarnya Dengan Selisi Antara Sinyal Referensi FR Dengan Sinyal F0 Dibagi N Disini Disini Ada Sinyal Referensi Itu Akan Deteksi Dengan Selisih Dari F0 N Masuknya Diterfasa Nah Sinyal DC Keluaran Diterfasa Itu Difilter Oleh Filter Lopas Filter Itu 50 Sampai 0 Sampai 50 S Jadi Keluaran Disini Keluaran Diterfasa Ini Sinyal Sembilan Sembilan F0 Bagi N Maka akan Difilter Menggunakan Fitur Lopas Nah Disini Untuk Menghilangkan Repel Diterfas Yang dapat Menimbulkan No Wised Bila Sedisi Antara Sedisi Dan F0 Itu Adalah 0 Maka Keluaran DC Diterfasa Dapat Untuk Mengatur Frekansi Keluarannya untuk versi keluaran itu dari PCO sebesar F0 F0 sebagai versi pembawa dengan kondisi ini itu ditelamakan nanti jika frekuensi sama dengan frekuensi pembawa maka prosesnya itu adalah yang kondisi disini itu terkunci jadi bila bila berdafasa antara frekuensi referensi dan frekuensi F0 bagi N adalah nilai 0 maka disini kondisi ini adalah terkunci atau lock nah sinyal audio kemudian disini di filter untuk mematasi frekuensi pada sinyal baseband pita di sinyal audio 50Hz sampai 15Hz melalui 1 band pas filter oleh karena itu sinyal audio akan ditambah ke kemasukan sinyal VCO ini sinyal VCO disini sinyal audio disini dibatasi adalah itu 0 sampai 15kHz disini nanti akan dijumlahkan itu dengan keluaran dari LVF disini yang telah kita gabungan antara perbandingan antara tegangan referensi dengan tegangan F0 dibagi N di keluaran sinyal audio akan masuk ke sinyal VCO sehingga perubahan tegangan pemoderasi akan mengubah frekuensi VCO sekitar F0 untuk memperoleh sinyal FM itulah mengenai cara kerja suatu rangkaian PLL untuk menghasilkan modulasi frekuensi inilah cara kerja secara proses dasar dimana kita suatu rangkaian yang bisa menghasilkan itu proses itu rangkaian modulasi sudut jadi pada dasarnya rangkaian modulasi disini itu gabungan antara motor fm juga konsen hampir sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan benar-benar maaf saya itu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati